Eh, eh, dek, 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 Chris, Chris, eh, ini gimana, gimana baliknya kalau begini? Hai, balik lagi bersama saya Reik Yosi di vlog saya. Hari ini ada yang berbeda, sedikit berbeda mungkin. Saya akan berkunjung dan melakukan penelusuran di salah satu kuburan Cina di Jakarta. Lalu kemudian juga saya akan berencana bertemu dengan seorang yang bisa dikatakan mungkin pasien. Dan dia meminta bantuan kepada saya bagaimana cara, apa namanya, minta solusi. Karena dia itu sering didatangi oleh arwah dari saudaranya. Nah, ini juga saya langsung ke lokasi dan akan bertemu dengan sang, apa namanya, sang korban. Bisa dikatakan seperti itu. Nanti kita akan gali ceritanya, serunya kayak gimana, tonton terus vlog Reik Yosi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya hanya menonton! Terima kasih telah menonton! Mantan saya meninggal. Nah, sampai saat ini, mantan saya selalu mengikuti saya. Dan pada tahun-tahun yang sudah lewat juga, sempat saya dalam dua minggu itu tiga kali kecelakaan. Tiga kali kecelakaan? Iya, dalam dua minggu itu. Sebelumnya sempat dimimpiin atau seperti apa bisa disertakan? Itu enggak ada di mimpi. Tapi ada teman saya yang bisa melihat juga. Selalu mengikuti di belakang saya. Jadi intinya adalah Mas Kris hari ini untuk meminta solusi atau mungkin bantuan kali ya. Seperti apa dan bagaimana untuk menyelesaikan bulan-bulanan ini gitu ya. Diganggu oleh mantan sang pacar. Ibarat kata seperti beliau sudah meninggal, tapi masih menghantui Mas Kris sampai sekarang. Jadi artinya kita akan menelusuri penelusuran ke lokasi, lalu kita akan mencoba untuk kontak spiritual dengan sang arwah beliau, lalu kita lihat seperti apa. Iya. Iya. Okay. Ini lokasinya? Iya. Mas Chris, dalam mata batin aku, dalam penerawan aku melihat gini. Dia kayak gak mau minta maaf sama kamu, maksudnya saya melihat disini dalam mata batin aku, dalam penerawan aku, saya melihat beliau tuh masih ada rasa dendam. Sang almarhum ini bisa dikatakan seperti masih belum kerela gitu untuk meninggalkan mas Chris. Itu yang aku rasain ya dari energi yang saya tangkap disini. Hawa kemarahan. Saya merasakan dia bilang gini, kurang ajar. Saya sudah tahu kamu selingkuh. Ini auranya saya merasakan hawa yang luar biasa. Kemarahan dan energi yang gelap sekali. Sebenernya saya gak nyaman gitu. Eh, Chris. Woy, Chris. Tukan, Dek. Tukan. Wah, mati. Chris. Woy, Chris. Tukan, dulu bilang juga apa, Dek. Dik, aduh, Dek. Dik, aduh, dia bilang juga. Chris. Duh, Chris. 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 Dek, gimana dong, Dek? Aduh, Dek. Balik, 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 Dek. Balik, Dek. Bentar. Dek, balik, Dek. Chris. Ini bukan Chris nih. Gue rasa nih. Chris. Ini bukan. Chris. Ini bukan Chris. 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 Kamu siapa? Siapa kamu? Chris. Chris. Dek, aduh, balik, Dek. Abis ini, Dek. Cepet, Cepet, kan. Chris. Chris. Ih, berdara lagi, Dek. Berdara, berdara. Dek. Eh, gimana lo, Chris? Chris. Chris. Eh, berdara lo. Dek, berdara lo. Dek, berdara lo. Gimana dong, Dek? Kamu siapa? Siapa yang mati? Siapa yang mati? Ini gimana dong, Dek? Bentar. Apakah kamu adalah arwah sang pacarnya Chris? Kenapa kamu gangguin dia? Hah? Kamu harusnya udah meninggal, harus ngelepasin. Eh, berdara lo, Dek. Eh, berdara gitu lo, Dek. Dek, si Chris dikit. Dek. Chris. Dek. Kamu afuk, bukan? Mau apa kamu di sini, ha? Kamu ingin Chris mati? Dia sudah mau minta maaf, loh. Dek, berdara begitu, Dek. Gimana dong, Dek? Sabar, bentar. Yo, Dek. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Kamu harus relain, Chris. Kalau nggak, saya bakal. Eh, Dek. Dek, 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 Dek. Masuk lagi, Chris. Kamu harus relain, Chris. Mau apa kamu sebenarnya? Alamnya udah beda. Saya kasih tau ya. Kamu udah meninggal, loh. Nerti? Ambil minum, ambil minum. Oke. Ambil minum. Oke. Sudah. Sudah. Tidak apa-apa sih, Chris, Dek. Dia, 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 dia masih dalam pengaruhnya ini, si Avok ini, loh. Eh, Dek, gimana dong, Dek? Aduh. Tuh kan, gimana tuh? Lepasin, Chris. Atau saya bakal arwah kamu. Kamu mau lepasin, Chris. Jangan ganggu dia. Dan kamu bisa pergi dengan tenang, ya. Saya nggak bisa percaya, nih. Maksudnya gini, loh. Ini juga buat pemirsa juga di rumah. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan perjanjian dengan melakukan gaib seperti itu. Kita nggak bisa tahu apakah dia itu beneran melepas atau tidak. Sebenernya ini yang jadi salah satu masalah juga, nih. Ketika orang kerasukan, ini menjadi satu masalah buat dia juga. Ketika orang kerasukan, ini menjadi satu masalah buat dia. Chris. 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 Lepas, gimana dong, nih? Bentar. Chris. Aduh, apa berdarah-berdarah gitu, loh, Dek? Iya, nih. Astaga, Dek. Gimana, dong? Chris. Chris. Udah, nih. Dia udah keluar sebenarnya, aku liat. Chris. Tapi dia dalam masa pengaruh yang lain, nih, pada nempel, sebenarnya. Aduh, gimana, dong? Bayang, Nek. Kamu. Kamu keluar dari badan Chris. Maafin, Chris. Maafin, ya. Aku. Tolong, jangan ganggu. Kasian, Chris-nya. Ya. Chris. 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 Eh, eh. Dek, 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 Dek. Chris. Eh, ini gimana, gimana baliknya, kalau begini? Gimana baliknya, dong? Gimana baliknya? Ini gimana, dong? Ini, ini maku kain, nih, yang aku liat di sini. Wah, pake gak beres, nih. Aduh, gak beres, deh. Keluar, kamu. Siapa, kamu? Jangan ganggu, ya. Oke, kita akan pergi. Tapi, kamu ninggalin anak ini dengan baik. Chris. Chris, gak apa-apa, nih, Dek. Gak apa-apa. Chris. 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 kris 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 gak apa-apa kris 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 minum kris ya minum ya kris kayaknya kita harus melakukan pembersihan terakhir lalu tampaknya kita harus kita pergi dari sini karena banyak yang aura-aura negatif yang akan mengganggu kris mungkin bahkan mungkin sekerus saya yang lain nih nampaknya kita harus buru-buru pergi dari tempat ini karena ini lokasi yang sangat rawan lis udah, udah?' Mirsa ini kayaknya keadaan udah gak kondusif banget Dan si mas Chris tadi udah berdarah kita buru-buru pulang Dan aku ngerasa ini tempatnya bukan tempat yang oke gitu ya Chris Chris Sampai banget sumpah hari ini Energy saya juga udah mulai habis disini Kita tanya-tanya sebentar untuk mas Chris tadi gimana sih Kok kamu kayak tiba-tiba langsung gak nyadar gitu ya Pas ketika saya ada kesana Saya itu sudah merasakan hawa yang gak bagus gitu Ketika saya berbalik kayak ada yang nabrak ke saya Setelah itu saya gak tau lagi Tadi yang saya lihat ini adalah sosok wanita Beliau mungkin adalah afuk ya Waktu pas almarhum masih ada itu Rambutnya itu segini ya Iya Itu yang saya lihat tadi Dan yang terjadi adalah Tadi ada si mas Chrisnya bentorkan energy Lalu terjadi perasukan Saya pastikan disini arwah beliau sudah tenang Karena tadi sempat saya nanya Kalau gak salah tadi kamu relain Chris ya Dan beliau bilang iya Tampaknya saya juga berpesan buat mas Chris juga Kedepannya sering doain beliau gitu Dan apa Sering kirim-kirim doa sama beliau Ya Baik Thank you teman-teman udah nonton vlog Rekyosi Tampaknya kita harus berhenti sekarang Karena kacau banget Udah gak kondusif banget Jangan lupa subscribe Like, comment, and share See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax